Jadi saya kira karena kita semua disini adalah pemimpin, maka kita tidak punya pilihan kecuali mempersatukan yang kita pimpin itu. Kita ini adalah pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, presiden rumah tangga istilahnya, juga kita harus berusaha menyentuhkan dan yang kita pimpin itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kita inginkan. Kemudian mesejahterahkannya dipimpin. Saya kira ini barangkali yang memang tidak dilaksanakan oleh yang memimpin kita. Dari atas dari apa gitu ini ya, itu tidak nyata itu. Jadi yang memimpin kita itu kemudian biasa ini, mengamalkan sistem yang pernah dilakukan belanda itu tidak ibarat. Dia memecah-mecah gitu untuk mengusahi gitu. Atau politik belah bambu, tahu itu Pak? Kalau kita belah bambu yang satu di tekan, yang satu di angka. Itu banyak penyimpin yang melakukan begitu. Jadi kalau menurut jenderal satu ini, tidak boleh seperti begitu. Kalau ada masalah perbedaan, udah nampusankutan. Nah, kamu maunya bagaimana? Dengan pandangan dia semua. Maunya negara begini? Harus ikuti. Kalau enggak, ya itu Anda harus berhadapan dengan jalan. Kira-kira begitu lah. Saya kata sejujuh bawa-bawa, tapi pokoknya pandangan satu ini. Kemudian, dalam pertemuan di Palembang itu, saya cukup betul di undang. Ini, Riam Yudara Epo Duka, pernah saya bertemu dengan dia? Enggak pernah, betul, enggak pernah. Pernah bertemu, kan saya terus kerampang. Di masa Pak Harto ini, saya ini orang yang tidak disukai. Gara-gara tahun 1978 itu, saya aktif di pergerakan mahasiswa. Aktif di mahasiswa, mahasiswa. Jadi waktu demonstrasi menolak penjaraan kembali Pak Harto, kita dilangkapin semua, Dewan Mahasiswa diubarkan. Dan saya dipenjara itu dengan teman-teman, saya 70 sampai 9 bulan. Tapi lama itu, setelah keluar di Blacklist, hati itu Blacklist. Dicekal, enggak boleh ini, enggak boleh itu, bisnis enggak boleh, enggak boleh jadi pegawai negeri, kubah tentara apalagi, di BUMN enggak boleh semuanya, enggak boleh semuanya. Jadi akhirnya saya bekerja di swasta, begitu. Jadi itu mungkin juga sejarah merubah hidup saya. Kalau enggak begitu, saya tidak berhadapan dengan Pak-Bapak. Saya berhubungan dengan DKI ini belum lama lagi, Pak. Tahun 2011, ketika rame luar biasa, Taurandi ini, di apa, di Johan Baru? Saya kira ada SMS sama Pak Dr. Oloan. Dr. Oloan itu asisten kesejahteraan masyarakat di DKI. Sekarang sudah asisten pemerintah. Saya bilang, ya? Tunggu tahu, pokoknya beliau ini ya. Jadi saya bilang, ya kenapa dibiarkan apa semua? Kita berhubungan dengan para sosiolog. Kita datang, ada Imam Prasodjo, ada saya, ada apa, kemudian para pejabat lah semua. Kita berdiskusi, akhirnya kita turun di lapangan. Jadi saya meneliti Johan Baru itu pada bulan Ramadhan. Kuasa 2011, baru sejak itu saya bisa masuk di DKI. Jadi orang bisa masuk di DKI itu udah mudah ternyata, Pak. Udah lama saya beralih ya kereta tahun 72, gitu. Baru bisa masuk melalui itu. Jadi saya bertemanan, Pak Bapak ini karena komplit di Johan Baru, Pak. Kalau tidak ada komplit di Johan Baru, saya pasti tidak berkenalan dengan Pak Bapak. Nah, jadi ini yang penting bahwa Pak Bapak ketahui bahwa pemimpin itu dua hal yang harus dilakukan terus lagi, Pak. Nah, ini. Ini kalau kita lihat sejarah pergerakan bangsa Indonesia ini memang terus terang saja sejak sebelum Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada pemuda-pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat yang ingin bahwa kita merdeka. Misalnya pemerintukan syarikat dagang Islam itu, 16 Oktober 1905, Masihi. Itu adalah cikal-nakkal kemerdekaan Indonesia. Tanpa mereka, saya kira kita gak merdeka. Karena Belanda begitu kuat, ingin meneruskan jajahannya pada bangsa Indonesia itu. Lihat mereka. Saya ambil di Google itu. Terus lagi, Pak. Ini foto, ini kongres pemuda. Ternyata kongres pemuda itu setelah syarikat dagang Islam berdiri tahun 1905, baru tahun 1906, baru ada kongres pemuda yang pertama. Nanti kongres kedua, pemuda itu 28 Oktober 1928, baru ada sebuah pemuda itu. Jadi perjalanan bangsa kita itu lama sekali dan sampai kita berada di tempat ini. Dan itu yang kita harus melihara. Ternyata untuk mewujudkan kemerdekaan itu panjang, susah, dan itu lama. Dan setelah keinginan mereka banyak kecewa sekarang ini, Pak. Betul gak, Pak? Banyak kecewa, Pak. Tentu-tentu bahwa Bapak yang disini gak kecewa, gitu, Pak. Kalau saya kecewa, tapi mensyukuri, Pak. Mensyukuri. Nah, terus, Pak. Nah, pengurus Ornas NLSM adalah para pemimpin. Yang menurut Jenderal TNI Kurang-Kurang Rawa Realizar, bahwa tugas utama sebagai pemimpin adalah pemimpin yang dimimpin dan menyatukan yang dimimpin. Artinya para pengurus Ornas NLSM pertama, harus bisa memimpin para anggota pengurus untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana yang terjantung dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai penjabaran atau breakdown daripada pembukaan Undang-Undang Dasar S.U. 1925. Jadi, kira-kira itu sampai dulu, Pak. Kira-kira, menurut-murut bagaimana?